. Mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo memeluk sang istri tercinta putri Candrawati di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Momen pelukan itu terjadi dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shayosua Huta Barat alias Brigadir J. . Irjen Verdi Sambo tampil memakai baju tahanan berwarna oranya. Putri Candrawati memakai baju putih. Putri Candrawati tampak menyandarkan kepalanya ke bahu Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo dan Putri Candrawati merupakan kawan sekolah sejak bangku SMP. Keduanya bersekolah di SMP Negeri 6 Makassar. Keduanya berpacaran sejak bangku SMP Negeri 6 Makassar. Berdasarkan pantauan melalui tayangan Polri TV, awalnya Irjen Verdi Sambo memasuki ruangan yang disebutkan menjadi tempat dirinya menyampaikan perintah kepada para ajudannya. Kemudian saat Irjen Verdi Sambo tengah duduk di sofa, terlihat putri Candrawati ikut menyusul dan duduk di samping sang suami. Tak lama berselang, Irjen Verdi Sambo nampak menarik putri Candrawati dan memeluknya. Belum diketahui secara pasti apakah pelukan yang diberikan Irjen Verdi Sambo kepada istrinya, putri Candrawati masuk dalam adegan rekonstruksi atau itu tindakan spontan. Setelah keduanya berpelukan, Irjen Verdi Sambo mengeluarkan sebuah handi tolki untuk memanggil para ajudannya, Bripka RR, Baradae serta Kuat Maruf. Diberitakan sebelumnya, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J bakal dimulai pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, hari ini. Rencananya, bakal 78 adegan reka ulang yang diperagakan dalam kegiatan tersebut. Andi menuturkan bahwa proses rekonstruksi bakal dilakukan di tiga tempat sekaligus. Rinciannya, dua lokasi di Jakarta dan satu lokasi di Magelang, Jawa Tengah. Andi menuturkan bahwa dua lokasi rekonstruksi di Jakarta berada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 dan Jalan Saguling. Tak memakai baju tahanan, Putri Candrawati mengenakan outfit serba putih seperti disebutkan saat reka adegan, semua tersangka kecuali Putri Candrawati akan memakai baju tahanan. Terima kasih telah menonton!